Jadi kita ketahui bersama ada pasien di rumah sakit Purwitebu Kebetulan hari ini sudah dipuasakan kepada PBB Pernyataan keluarga menyatakan bahwasannya orang tua mereka atau ibu tanduk bukan COVID Hanya suhu tumor kota Pihak keluarga menyatakan mamaknya dikubur tanpa sepengetahuan Jadi kami dari PBB adalah mencari jalan kebenaran Saya percaya anggota saya PBB Kota Medan tidak akan berbuat anarkis Itu adalah misi-misi kami, YLL kami Bahwasannya PBB itu adalah satu rasa, satu jiwa Jikalau ada orang Batak ataupun bukan orang Batak Yang merasa di Jolimi, PBB siap membantu mereka Itu cekat PBB PBB tidak takut apapun yang penting kebenaran Jikalau ada melakukan kesalahan terhadap masyarakat Kota Medan khususnya Saya sebagai Ketua DPC Kota Medan Yang dalam hal ini dipercaya PBB saya Indonesia Melalui Ketua DPD Provinsi Sumatera Utara Ini harus kami selesaikan Secara hukum tidak boleh ada pasien dikatakan COVID padahal tidak COVID Kita tahu bersama ya Dana COVID menurut kementerian Saya bacakan ya Aturan Satuan Biaya Penggantian untuk Biaya Perawatan COVID-19 Sesuai SK Menteri Keuangan Nomor S275 Strip MK 02 Strip 2020 Tertanggal 6 April Ya SK ini dipatokkan pihak rumah sakit Untuk mengajukan klaim kementerian kesehatan Pemerintah akan mengganti Perawatan COVID di berbagai rumah sakit Seluruh Indonesia Pertanyaan Tidak COVID kok dibilang COVID Ini harus kita kejar Dan jelas disini disebut Biaya perawatan pasien COVID-19 Tanpa komplikasi Ruangan ISU Ventilator dibayar 15,5 juta Perhari Ruangan isolasi tanpa ventilator Dibayar 12 juta Perhari Perhari loh Kalau diklaim sampai 5 hari Sudah berapa Ruangan isolasi tekanan negatif Dengan ventilator 10,5 juta Perhari Ruangan isolasi tekanan negatif Tanpa ventilator 7,5 juta Perhari Ruangan isolasi Sudah bijak membantu rakyatnya Sangat bijak Tetapi Kalau jika ada Nomor rumah sakit Yang mencoba-coba Membuat COVID tidak COVID PD Indonesia membatu Juga PD Indonesia membatu Juga Ingat bersama kepada para hukum Mohon maaf kami tidak anarkis Demokrasi berbicara Kenyataan fakta berbicara Sedikit lagi Oke Sementara Kami sudah mau masuk ke dalam Melakukan negosiasi dengan pihak rumah sakit Maaf Bukan negosiasi Maaf Kau pertanyakan kebenaran Karena sampai sekarang Orang tua pasien menanyakan Dimana mamaknya tidak bisa dijawab Itu nyata Nanti bisa bukang di keluarganya Saya harapkan teman-teman Jangan Jangan ada Melakukan hal yang tidak Saya berhendaki atau lebih berhendaki Terima kasih Terima kasih warga RENAMPES ya Mohon di lima tahun Kita menunggu pak Ibu lah sehat Mamaknya loh meninggal Kalian tubuh Kami tidak tahu dimana bang RENG Bang RENG Coba Angka sudah habis ya Kami bawa posisi itu Di posisiku Di mana bang RENG Nah hati Nurani yang bicara Kami tidak ada Hoga-hoga kemarin Kami bukan mau Apa segala macam Tapi kalau orang rumah sakit Melaksanakan seperti ini Kami juga siap Bertanggung jawab Waktu rumah sakit Melakukan itu Kalian kubur keluarga Orang tidak tahu Cuma kalau kamu Terima tidak Jangan main-main Jangan main-main kalian Tidak bisa dijawab Tolong dipanggil penanggung jawabnya ini Supaya besok pagi bisa kami ambil mayat itu Kami akan besok otopsi Jangan-jangan Tidak ada lagi Semua organ ini Oh Tidak ada dijual Segala macam Kita tidak tahu Masa Karena sekarang COVID dibayar pemerintah Jangan sampai ini masuk Di publikasi kami buat Kami masukkan Jangan sampai jelek Nama rumah sakit ini Bumah media koran Akan kami naikkan Gawat kalian Padahal begitu baik Bapak ini Tentara Bapak ini Tapi kalian main-main Tentara nasional ini Hargai lah Hargai Masa lebih kalian takuti kami-kami yang Yang bukan tentara Tentara Bapak ini Hargai Bapak ini juga sangat baik Tidak ada pilihan dia Bapak ini Dia tidak tahu orang tuanya dimana Apakah sudah mati atau tidak Apakah sudah di kubur atau tidak Gak tahu Bapak ini Kalian paham gak Betul gak Pak Bapak tahu gak Orang tua Bapak yang meninggal Yang Bapak tahu Penyakitnya apa Tumor Tumor bukan COVID Dan ada yang pilihan kubur Adalah yang penyakit COVID Yang penyakit tumor itu mana Kami cari itu Yang penyakit tumor itu mana Bu Tolong Bu Diberikan Bu Buk kalau Ibu tak bisa jawab Panggil Bapak saja Bu Kan saya sudah bilang Kami gak bisa Bu Mayatnya kami mau bawa besok Besok pagi kami harus bawa Lu Bu Mayat itu Coba Ibu bayarin Mulai hari Minggu itu Bu Berapa hari sampai hari Kalau Ibu juga berpanjang sampai hari Senin Bapak saja sebagai anak orang tua Tidak bisa itu Pak Orang tuanya gak nampak Bukan masalah jam kerja Dengan nyawa Jam kerja saya tidak ada jam Kalau untuk nyawa Kalau untuk nyawa Kalau untuk bertanggung jawaban Tidak ada jam Bu ini mayat loh Bu Mayat Kucing loh Nyawa Macam mana loh kawan Nyawa orang tuanya yang dia cari Mana Kalau gak ada apanya Sedikitpun adinya Kalau Ibu kayak gitu Orang tua Ibu gak nampak Mayatnya kayak mana Pakai dong logika Mana nyawa orang tuanya Mayat orang tuanya mana Lapor polisi aja lah Uda Gak betul ya Enggak harus tunjukkan orang ini Gimana mayat itu Jangan besok dibongkar itu apa Gak ada pula Bukan itu pula Itu tidak bongkar Ada hukumnya itu Bongkar itu Atau dikasih dari sini Saya terangan bahwa itu benar adalah Orang tua daripada bapak ini Siapa tahu bukan itu ya Mana tahu bukan itu Entah udah dijual orang ini Semua gini Atau apa segala macam Kita gak tahu Mana yang sakit itu mana Ya gini aja Pasien kami atas nama Borusiman Juntak Bisa gak kalian bertanggung jawabkan Dimana sekarang Iya Itulah dulu pertanyaan Jawablah Ibu Ibu menyatelinya dong Pasien atas nama Borusiman Juntak Dimana kalian taruh Supaya didengar pasien semua disini Dimana kalian taruh Kalian kubur Kenapa gak kalian sampekan Anak kandungnya tentara nasional Masih operasi Sehingga kalian mengkuburkan mamaknya Tidak tahu kalian Kasih tahu sama mereka Sudah bawa Mungkin Kamu pun mendengarnya ini Pasti berpikir kamu sebagaimana Siap kalau Melihatnya ini Ini didiam-diam ini kayak apa Orang tekan Sudah bodoh Coba jadi kalau pasien tidak bayar Ribut ini Mana pembayaran lu Ini Giliran pasien Gilang gak bertanggung jawab ini Mana pasien itu Coba kalian gak bayar pasien Mana uangnya Mayat gak bisa keluar Tapi karena keluar dari pemerintah Kalian kubur Betul gak Saya tahu pemerintah membayar itu Bikin naik emosia aja tau Pemerintah udah bayar Sehingga dikubur aja Coba kalau pasien yang membayar Kalian kubur gak Boong Kalian simpan di rumah mayat Dengar semua pasien Main-main kalian mayat Kalian buang Mana mayat itu Tak bisa dijawab Panggil pers Aku harus panggil semua pers disini Panggil kemarin Gak betul ini Gak betul ini Gak betul ini Baggil kemarin Gak betul ini Gak betul ini Gak betul ini